Seorang pedagang sayur pasar pemboyan di Pontianak tewas dengan luka bacok di bagian leher dan tangan saat dalam perjalanan di bawah ke rumah sakit Karitas Bakti Pontianak. Sementara tiga warga yang diduga ikut terlibat pembacokan dalam pemeriksaan intensif di Mapoloresta Pontianak Kota. Anak Ridwan alias Kojek menangis histeris saat melihat ayahnya terbaring tak bernyawa di ruang unit gawat darurat atau UGD Rumah Sakit Karitas Bakti Pontianak Rabu Siang. Sambil mengeluarkan air mata, anak korban berlari-lari tidak tentu arah, guna mencari sana keluarganya. Tidak lama berselang, keluarga korban tiba dan membawa jenazah korban ke mobil ambulan, guna dibawa menuju kediaman korban untuk disemayamkan. Sementara itu tiga warga yang diduga ikut terlibat pembacokan langsung dibawa ke Mapolresta Pontianak Kota guna dilakukan pemeriksaan. Dan satu di antaranya mengalami luka beset di bagian perut. Berdasarkan keterangan kaset reskrim, Polresta Pontianak Kota Kompol Muhammad Husmi Ramli mengatakan, peristiwa naas ini berawal dari percekcokan antara pedagang dengan korban. Tidak beberapa lama kedua kubu langsung menghunuskan senjata tajam, sehingga terlibat pertengkaran hebat dan mengakibatkan korban bernama Ridwan mengalami luka bacok di bagian leher dan tangan. Awal kejadian ini, keributan antara saudara KJ sebagai korban dengan saudara HM. Pada saat keributan ini, saudara HM didampingi oleh anak dan menantunya, yang mana masing-masing sudah membawa senjata tajam termasuk korban. Pada saat itu korban lari dikejar dan sempat setelah itu korban terjatuh bersimpa darah. Sementara itu, tim Inavis Polresta Pontianak Kota bersama Polda Kalimantan Barat langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di Pasar Flamoyan Rabu Sore. Dari Pontianak, UU Junior melaporkan.